Hai guys welcome back to my YouTube channel kembali lagi sama Sachi untuk kalian guys Oh iya semalam kan Kak Salsa udah janji ya untuk bagi-bagi ID yang bisa di save and sekarang Sachi bakal bagi-bagi ID itu guys Sob sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe like comment and share ya guys Oke udah ya kasih hahaha seneng banget deh sama staforan sekarang Oke guys langsung aja kita mereview Ciki Daud Oke guys jadi ini lokasinya tepat ada di depan share-in dan di depan Harbor guys jadi dijamin tempat ini sejuk banget dan Asria sengaja Sachi pilih tempat sini karena memang tidak terlalu deket dengan kota jadi tidak terlalu ramai enak banget tuh untuk anak kos yang suka sendirian ya guys tuh suka sepi-sepi gitu oke teman-teman kita review dulu yuk bagian depan dari rumahnya jadi yang pertama kita lihat ada plane A dua buah sebagai rumput gitu ceritanya kemudian ada bunga ada rumput-rumput gitu kemudian di samping rumahnya itu ada sepeda and ada dua buah seri basem warna coklat atau brown ya oke nah disini itu ada pagar gitu BTW ini pagar memang dari sakuranya ya jadi kita nggak perlu tuh habis-habiskin propsnya untuk apain pagar keren ya btw di sini itu ada kayak jejak kaki kucing gitu untuk hiasan aja sih sebenarnya terus ada seri basem dua buah gitu aja sih di luarnya nggak selama-lama langsung aja kita masuk ke rumahnya jadi sebelum kita masuk kita menghadapi tangga gitu guys warna grey and white pintunya warna grey ya BTW Oke kita langsung aja ke ruang tamunya ruangan pertama yang kita temui jadi ada karpet warna hitam kemudian ada rumput gitu biar kayak kesan alam lah sedikit gitu kemudian ada TV ada rak TV BTW itu layar TV nya aku bikin dari laptop ya guys kemudian ada kaca full gitu nah kayak gini jadi kayak kesan estetik gitu ya nah oke guys jadi di belakang pintu itu ada plane A agak susah sih liatnya karena terhalang oleh pintu hehehe gapapa lah ya namanya minimalis gitu oke kayak gitu kemudian di dinding ini biar nggak terlalu sepi aku taruh pajangan gitu guys kayak hiasan dinding lah gitu ya kan oke langsung aja kita masuk ke kamarnya ruangan yang kedua nah jadi yang ada di sini itu ada plane A plane A itu kesannya estetik nggak sih aku suka banget banget nah kemudian di sini itu ada lemari untuk cara bikinnya aku udah kasih tutorialnya di speedfield ya guys linknya aku kasih di deskripsi kemudian di sini ada kursi kemudian juga di sini ada meja belajar meja belajar terus ada print terus ada hijang gitu kan tambah sih untuk nempelin foto-foto atau tugas-tugas gitulah kemudian di sini kayak ada meja belajar lagi cuman versi bawah gitu untuk main laptop atau berkacar hias gitu mungkin nah guys kayak gitu nah ini kalau keadaan dikasih shadow bagus ya Nah kayak gini juga keadaan kalau kita lagi duduk bagus banget kalau lagi nyantai gitu sambil nonton-nonton film anim atau drakor tuh enak banget ya ada coca-cola dan coffee lanjut di sini itu ada apa apa sih kasur gitu itu aja lupa kasur terus ada hiasan dinding juga guys kayak gitu ada kacanya juga biar estetik Oke langsung ke ruangan yang selanjutnya ruangan yang selanjutnya ini adalah dapur guys video ini dapurnya kecil banget karena untuk satu orang aja nah yang pertama kita lihat itu adalah meja makan kemudian disitu tuh ada tong sampah guys video ini kursinya warna putih ya sama mejanya juga terus disitu ada kulkas mini kemudian ya isi-isi dapur kayak mana gitu ya kan simpel banget ada makanan ada sayur sayuran kemudian disini ada laci gede gitu ya intinya untuk jadi gudang gitu lah ya karena disini tidak ada gudang kemudian disini ada flas dan pot gitu eh flas dan pot sama ya oke oke langsung aja kita ke ruangan yang terakhir sebelum itu disini ada walaam ya walaam biar terang gitu oke langsung aja kita ke kamar mandi nah kamar mandinya juga mini karena untuk satu orang ya Nah disini ada WC ada sis WC ada tong sampah ada wistafel gitu Nah terus di bagian atas itu ada walaam guys biar terang juga karena kalau kamar mandi tanpa lampu bah serem ya kayak disini tuh ada tirai metalik itu untuk kita kalau ada lagi mandi nah disini ada bebek dan coba Oke guys segitu dulu video dari salsa makasih banget yang udah nonton sampai detik ini eh ya sebentar ya kita ketemunya nggak papa nanti kita ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang dong ya jangan lupa subscribe ya bye bye